Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Merangin belum menerima data penyelenggara Pilgub Jambi yang dinyatakan reaktif berdasarkan hasil rapi tes reaktif. Pihak KPU Merangin berdalih penyelenggara Pilgub tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebanyak 26 orang penyelenggara pemilu di Kabupaten Merangin, baik itu petugas coklit, PPS, PPK, dan komisioner KPU dinyatakan reaktif virus corona berdasarkan hasil uji rapi tes. Kendati demikian, identitas maupun data ke-26 pasien reaktif ini belum dilaporkan kepada Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Merangin untuk penanganan lebih lanjut. Bupati Merangin selaku ketua Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Merangin mengaku hanya mendapat laporan secara lisan dari Tim Medis, yakni pihak Rumah Sakit Kolonel Abunjani Bangko. Namun puluhan penyelenggara Pilgada ini tidak dilaporkan KPU kepada Tim gugus tugas COVID-19. Nah saya nggak tahu apakah memang ini, karena nggak ada laporan mustik tidak nyajah, hanya bilang ke saya, Pak, laporan hasil rapid test untuk KPU, kita akan diserahkan kepada KPU ini Merangin. Menanggapi hal ini, Ketua KPU Merangin, Iron Syahroni, berdalih pihaknya sengaja tidak melaporkan kepada Tim gugus COVID-19 Merangin karena penyelenggara pemilihan gubernur yang reaktif masih dalam tanggung jawab KPU. Puluhan penyelenggara pemilu yang reaktif hasil rapid test sudah dilakukan uji swab dan hasilnya negatif dari virus corona. Kita mendorong masyarakat ini agak segera melakukan swab kepada teman-teman kami atau penyelenggara kami di bawah itu yang ada indikasi reaktif hasilnya. Tapi Alhamdulillah kami sudah menerima laporan dari masyarakat bahwa terhadap yang reaktif pada pemilihan rapid test utama itu, nah itu adalah semua yang negatif. Terima kasih telah menonton!